Minibus yang dikemudikan Roshid warga Jakarta ini terlibat kecelakaan tunggal di jalan tol Batang, Semarang, kilometer 373 Kabupaten Kendal. Kondisi minibus mengalami rusak parah di bagian depan dan belakang setelah tergelincir dan oleng hingga menabrak median jalan. Tidak berhenti di situ, minibus berpenumpang 4 orang dengan tujuan pasuruan ini terpelanting hingga masuk parit di pinggir jalan tol. Dua orang tewas di lokasi kejadian, sedangkan dua orang mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit Islam Muhammadiyah Waleri Kendal. Dua korban tewas yakni penumpang minibus bernama Tori dan Syahidin, keduanya warga jalan perapatan baru Kelurahan Senin, Jakarta. Sedangkan korban luka yakni pengembudi minibus Roshid dan penumpang lainnya bernama Solikin Hidayat warga Jakarta. Kondisi korban Tori mengenaskan karena terlimpar dari kendaraan dan sempat terlindas kendaraan lain yang tengah melaju di jalan tol. Kecelakaan tunggal ini terjadi diduga karena pengembudi minibus tidak bisa mengendalikan laju kendaraan saat hujan deras mengguyur lokasi. Dua jenazah korban kecelakaan maut ini masih disemayamkan di kamar jenazah Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Waleri Kendal. Sementara dua orang korban luka masih menjalani perawatan medis secara intensif. Kasus kecelakaan tunggal masih dalam penanganan polres batang dan kendaraan diamankan di pintu tol Waleri sebagai barang bukti. Dari Kendal, Edi Prayit, Noai News, melaporkan.